Halo kakak, Assalamualaikum Ketemu lagi di kumpulan resep-resep masakannya mbak Tami ya kak ya Hari ini aku mau berbagi resep cara membuat acar kuning Apa aja bahannya dan bagaimana caranya kita praktekan bareng-bareng ya kak lewat video ini Semoga bermanfaat ya kak ya Barangkali suatu saat mau dipraktekin, buat acara atau dan sebagainya udah siap nih dengan resepnya Nah resep yang aku bagikan ini untuk 3 kg bahan ya kak ya Apa aja bumbunya, 150 gram bawang merah 150 gram bawang putih 150 gram kemiri 20 cm kunyit 2 sendok makan ketumbar Dan 1 sendok teh merica wungkul ya kak ya Merica utuh Nah ini tuh kunyit 20 cm Sedangkan ini ketumbar 2 sendok makan dan 1 merica Wungkul atau merica utuh Karena resep-resep yang aku bagikan nih resep-resep ori ya kak Bisa sih pakai instan Tapi aku disini berbagi resep yang bener-bener kita bikin sendiri Langkah selanjutnya Kita goreng bumbu-bumbu yang tadi ya kak ya Disini aku menggoreng bumbu ini dengan minyak jelantah Sisa dari goreng telur bulat Karena minyaknya masih 1 kali pakai dan masih bersih Jadi aku manfaatkan untuk menggoreng bumbu-bumbu ini Gak apa-apa ya kak ya Ini sudah rahasia umum Rahasia dapur Siapa aja pasti pakai Agar tambah sedap gitu masakannya Pakai minyak jelantah Karena menggoreng menggunakan minyak jelantah Dari sisa goreng telur bulat Maka akhirnya Bumbu yang kita goreng ini juga berbusa kak Seperti kita goreng telur itu Tapi gak apa-apa kak Nah goreng semua bumbu sampai Kuning kecoklatan ya kak ya Atau bahasa kerennya golden brown Kalau sudah seperti ini Kita siap-siap angkat ya kak ya Karena hasil gorengan ini juga menentukan Cita rasa dari masakan kakak yang nanti dibuat Kalau kurang mateng Rasanya akan ada rasa getir Getar itu bau-bau bumbu mentah Jadi kurang sedap gitu rasanya tuh Nah seperti ini ya kak ya Angkat kemudian tiriskan Lalu kita blender Langkah berikutnya Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan Menggunakan minyak yang tadi bekas ini ya kak Bekas goreng bumbu gak apa-apa Jangan lupa kita tambahkan bumbu dapur ya Daun salam 5 lembar atau 10 lembar Tambah banyak tambah enak Kemudian 1 genggam daun jeruk Kurang lebih 20 lembar Lalu serai Empat batang kita potong-potong ya kak ya Kemudian tunggu sampai mendidih dan aduk-aduk ya kak ya Atau terus digongsolah ya Bahasanya ditumis Terus sampai kadar air menyusut Nah setelah kadar air menyusut seperti ini Maka kita lakukan Seasoning ya kak Kasih bumbu Disini aku menggunakan 2 bungkus Kaldu bubuk sedap Rasa ayam Boleh beda merek Boleh beda rasa Pakai aja yang ada di rumah Kemudian 4 sendok makan gula pasir Kalau semisalnya kakak tidak suka manis Boleh mengurangi Takaran gulanya ya kak ya Jangan ketinggalan 500 ml air jahe Semisal kakak tidak punya air jahe Boleh menggunakan jahe dikeprek Satu rimpang Atau jahe digoreng bersama bumbu yang Tadi dihaluskan ya kak ya Itu lebih enak juga Jadi rempahnya itu lebih strong Aduk-aduk Sampai mendidih ya kak ya Kalau bumbunya sudah mendidih kembali Maka kita masukkan Satu setengah kilogram Wortel ya kak ya Disini aku menggunakan Satu setengah kilogram wortel Kenapa wortel dimasukkan terlebih dahulu Karena Wortel itu Butuh proses masak lebih lama Daripada ketimun Ataupun buncis ya Sayur-sayur yang digunakan Untuk membuat Acar kuning pada umumnya Jadi kita tumis dulu Wortelnya Sampai Layu Atau Tingkat kematangannya Bisa disesuaikan dengan selera kakak aja ya kak ya Nah Setelah kadar airnya berkurang Terus Wortelnya sudah cukup empuk Sesuai dengan keinginan kita Tingkat kematangan yang diinginkan seperti apa Kita aduk-aduk dulu nih kak Nah selanjutnya Aku mau tambahkan cuka ya kak ya Disini aku menggunakan cuka Antara 40 sampai 50 ml Atau sesuaikan saja Tingkat keasaman yang kakak inginkan Boleh dikurangin Ataupun ditambah ya kak ya Setelah dikasih cuka Barulah Aku masukkan Satu setengah kilogram Ketimun ya kak ya Disini aku Iris-iris ketimun gede-gede Karena aku ingin acar kuning ini masih garing Atau teksturnya crunchy Jadi pada saat proses ini Aku menggunakan api super besar Kenapa menggunakan api super besar? Untuk mempercepat Penyusutan air Atau penyusutan bumbu Dan Ketimunnya masih tetap segar Kalau kakak menginginkan sayuran tetap garing Tetap crunchy Setelah timun masuk Gak usah lama-lama ya kak ya Cukup 5 menit aja langsung Diangkat Tapi Kalau semisalnya kakak ingin Apa itu namanya Acar kuning ini Sayurannya lebih mateng Jadi Proses masaknya Ditambahin Atau lebih lama ya kak ya Sebelum diangkat Silahkan kakak koreksi rasa Dan tingkat kematangan ya kak ya Rasanya sudah pas atau belum Tingkat kematangan yang diinginkan Seperti apa Sudah dapat atau belum Nah Kalau sudah dapat Boleh diangkat dan disajikan Selamat mencoba Semoga sukses ya kak ya Ketemu lagi Di kumpulan resep-resep Masakannya Mbak Tami selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye